Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemberhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Itu mungkin bisa saya jelaskan ya, Riki. Ini pertanyaan selanjutnya. Dok, ada yang lebih mendurung donor darah setiap dua bulan sekali daripada bekam dari saya, Siti Rohani, Ibu Siti Rohani. Bagaimana dengan tersebut, dok, memilih donor daripada berbekam? Mungkin apakah manfaatnya sama? Silakan, dok. Ya, kalau donor, memang pengeluaran darahnya berbeda daripada proses bekam. Kalau bekam ini, proses pengeluaran darahnya di kapiler, melalui permukaan kulit. Kalau donor darah, pengeluaran darahnya melalui pembuluh darah besar. Nah, pembuluh kembalik. Sehingga pernah satu proses kajian dibandingkan donor dengan darah bekam. Ternyata, darah donor, semua darah yang sehat, yang masih sehat keluar. Yang keluar. Misalkan sel, apa namanya, hemoglobin, sel darah yang masih bagus keluar. Termasuk kolesterol juga bisa keluar dari donor darah. Tetapi yang sehat-sehat juga keluar. Efektifnya donor darah adalah ketika dipakai untuk karangkusi darah, karena banyak orang yang butuhkan. Jadi ada masanya donor darah itu sangat dibutuhkan. Dan itu sekali donor, itu biasa sampai 350 cc ya. Beda dengan bekam. Bekam ini, karena melalui kapiler, darah yang keluar pun tidak banyak. Bahkan ada satu penelitian, paling banyak 75 cc yang keluar. Kalau teknik bekamnya itu benar. Ada yang teknik bekam karena tidak ahli, terlalu dalam, sayatannya atau tusukannya dengan jarum yang besar. Nah, itu bukan darah kapiler lagi yang keluar. Darah fena. Dan dari kajian teori-teori tentang bekam, ada Torito Ibah, itu ada jurnalnya. Yang keluar dari darah bekam tadi adalah satu LDL. LDL itu low density lipoprotein. Itu banyak keluar di dalam darah bekam. Kemudian, urium. Urium pun ada di dalam bekam. Kan dokter Agus, guru kita mengatakan, bekam salah satu, apa namanya, sebagai ginjal pengganti. Bahasanya gitu beliau sampaikan. Karena juga mengeluarkan urium, walaupun kadang tidak banyak. Kemudian, dari darah bekam tadi, juga dikeluarkan sel darah yang sudah tua. Karena melalui kapiler, sel darah yang masih muda, itu tidak akan, dia elastis, akan lewat melalui kapiler. Tetapi sel darah tua, karena tekanan negatif pada bekam tadi, ini akan menyebabkan, sel darah yang sudah tua kan kaku, dia tidak elastis. Sehingga pecah akan masuk ke dalam darah bekam. Sehingga sebenarnya, prinsip bekam, bukan saja mengeluarkan darah, lebih banyak mengeluarkan cairan interstisial. Beda sama donor. Donor, darah keluar banyak. Tapi kalau bekam, cairan interstisial yang keluar. Bercampur dengan darah, sel darah yang sudah tua, yang rusak, pecah. Jadi, ada pada tempatnya, memang bekam, bagus untuk jangka panjang. Untuk berbagai efek. Donor, satu sisi, membantu orang lain yang membutuhkan darah. Jadi, apakah mana yang bagus? Donorkah, atau bekamkah? Kalau untuk terapi banyak penyakit, maka saya rekomendasikan, tetap bekam. Donor pada orang-orang yang kelebihan darah, misalkan. HB-nya darah, atau seperti istilahnya, polisi kimiafera. Maka, pengobatannya, bekam tidaklah tepat. Tidak mampu akan mengeluarkan banyak, menurutkan HB yang berlebihan, atau eritrosin yang berlebihan. Sehingga, solusi donor darah itu, menjadi solusi yang pertama, untuk pada kasus yang kelebihan darah, atau polisi kimia. Oleh karena itu, ada tempatnya masing-masing, Bu. Jadi, itu bisa dijelaskan, ya. Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan, sambil tetap di rumah saja, dengan cara alami, dan islami. Dibimbing langsung, oleh Dr. Agus Rahmadi, Embiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat, dan dapatkan juga, berbagai keuntungan lain. Hubungi, agen sahabat sehat Anda, atau kunjungi, komunitas sahabatsehat.com. Komunitas sahabat sehat, dipersembahkan oleh, Klinik Sehat, dan, WeHeal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!